Halo assalamualaikum teman-teman semua gimana kabarnya semoga selalu sehat ya hari ini aku mau membuat cemilan dari roti tawar untuk bahan-bahannya sudah aku siapkan roti tawar 1 butir telur yang sudah aku pecahkan lalu ada juga sosis dan yang terakhir adalah tepung panir langkah pertama kita pipihkan dulu roti tawar yang sudah kita siapkan tadi untuk menghilasnya aku ini pakai gelas aja ya jika ada teman-teman juga bisa pakai rolling pin maupun botol menyesuaikan dengan alat yang ada di rumah kita gilas roti tawar sampai pipih kira-kira seperti ini ya teman-teman aku pipihkan roti tawarnya agar areanya lebih luas serta mempermudah saat proses penggulungan nanti kita lakukan pada semua roti yang sudah kita siapkan lalu kita akan menggulung sosis ke dalam roti tawar ini pertama kita siapkan sosisnya kita ambil satu lalu letakkan di atas roti tawar yang sudah dipipihkan lalu kita tinggal roll atau gulung ke arah depan seperti ini pelan-pelan saja jika teman-teman suka bisa tambahkan keju slice di antara roti dan sosis tadi jadi rasanya lebih kaya ya otomatis lebih enak juga lanjut aku mau gulung semua sosis ke dalam roti sampai selesai setelah selesai selanjutnya adalah kita akan membaluri roti yang sudah kita gulung dengan tepung panir untuk perekatnya aku pakai telur yang aku kocok lepas selain telur teman-teman juga bisa merekatkan pakai terigu yang dicairkan dengan air langkah berikutnya kita celupkan roti yang sudah kita gulung tadi ke dalam kocokan telur kita gulung sampai rata semua tertutupi oleh kocokan telur lalu kita balurkan ke dalam tepung panir sepertinya ini wadahnya kurang besar nanti aku mau ganti ke wadah yang lebih besar biar lebih nyaman dan rapi atau tidak perantakan saat membalurkan tepung panir ke roti kita lakukan proses ini sampai semua roti terlapisi oleh tepung panir untuk 1 butir terur bisa sebagai pelapis untuk 5 buah roti gulung ya teman-teman kalau lebih hemat teman-teman bisa pakai terigu yang dicampur air aku lanjutkan proses ini sampai semua roti terlapisi oleh tepung panir setelah selesai teman-teman bisa simpan dulu roti gulung ini ke dalam kulkat sekitar 30 menit agar tepung rotinya tidak gampang rontok setelah disimpan di dalam kulkas aku mau siapkan minyak untuk menggoreng roti gulung sosis ini kita siapkan minyak secukupnya di atas wajan setelah itu kita tunggu sampai benar-benar panas dan kita masukkan roti gulung sosis yang sudah kita siapkan tadi setelah beberapa saat kita balik roti gulung sosis ini agar kedua sisi matang merata kita goreng roti gulung sosis ini sampai berwarna kecoklatan setelah kedua sisinya matang merata kita bisa angkat dan tiriskan roti gulung sosis ini walaupun bahannya tidak terlalu banyak insyaallah ini rasanya enak teman-teman semua bisa bikin lagi sekaligus bikin kenyang juga karena ukurannya yang lumayan besar jamilan ini cocok banget dinikmati bersama keluarga tercinta kita apalagi sore-sore saat hujan begini selanjutnya aku tinggal plating di atas piring dan mau aku tambahkan saus serta mayonis pertama-tama aku mau tambahkan mayonis dulu ini tinggal ditaruh di atasnya seperti ini ya teman-teman setelah selesai mayonis mau aku tambahkan saus sambal bisa juga saus tomat sesuai selera teman-teman akhirnya selesai juga teman-teman kita masak jamilan roti sosis gulung hari ini kira-kira untuk tampilannya seperti ini lanjut aku mau icipin ya bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah ini kriuk banget dan enak alhamdulillah untuk resep kali ini sudah selesai semoga teman-teman suka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf jika ada kurang atau salah bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim selamat menikmati